Disitulah kita semua kehilangan Mas Benz. Mas Benz, musik Indonesia adalah pahtawan menurut saya. Mas Benz terkonfirmasi terkena COVID-19 di hari Kamis 11 November. Dan waktu itu langsung dirawat ya di sini hingga akhir hayatnya. Jadi, dan ada penurunan kondisi, maksudnya masuk ICU jadinya dan dapat penanganan ventilator dari hari Juni akhirnya. Ini sekeluarga atau hanya Om Benz? Kenanya sekeluarga kabarnya. Jadi, pertama, Mas Benz, istri Mbak Pauline Endang, kemudian kebelakangan anaknya. Setelah beberapa hari akhirnya dirawat. Tapi, hari ini menurut kabar, barusan saya tunjuk, sudah negatif istri dan anaknya. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, telah wafat dan turun ke alam maut. Namun bangkit dengan mulia. Mas Benz ini adalah wartawan musik pertama yang mewawancarai saya 42 tahun yang lalu. Mas Benz lah yang membuat hidup saya berubah. Saat itu, seperti mendapat dorongan bahwa, Hadi, go for it. Yaudah, sejak itu saya nggak ada keraguan sama sekali. Saya lurus ke depan, berjuang. Cerita yang sama, saya dengar dari teman-teman bersama musisi banyak sekali, yang terinspirasi dan akhirnya menjadi lebih solid semangatnya untuk mengembangkan musik Indonesia. Di situlah kita semua kehilangan Mas Benz. Mas Benz, musik Indonesia adalah pahlawan menurut saya. Dia bisa melakukan hal yang lain, yang lebih menguntungkan mungkin dari segi finansial. Tapi seringkali beliau masuk ke kesulitan musisi. Saya ada beberapa kali. Kadang-kadang teman musisi ada masalah legal, konflik A dengan B. Jadi beliau tanpa diminta selalu hadir di situ, tanpa berharap apapun, tanpa berharap imbalan ini, nggak pernah ada. Saya kira wartawan Indonesia, khususnya wartawan musik Indonesia, pasti bangga dengan mas Benz. Seperti kami, musisi, bangga pada mas Benz. Mas, saya sudah beberapa waktu lalu dengar kalau mas Benz sakit, tapi posisi saya lagi nggak di Jakarta waktu itu. Jadi nggak bisa datang, nggak bisa nengok. Sedangkan sebulan lalu mas Benz, WA saya minta ketemu untuk menyerahkan buku. Jadi waktu itu saya nggak bisa. Jadi saya menyesal sekali nggak sempat ketemu sebulan lalu. Dan tadi pagi dengar kabar, ya kaget banget ya mas Benz adalah sahabat semua musisi. Kayaknya satu-satunya mungkin yang dari tahun 70-an sampai sekarang masih update ya. Dan juri sepanjang masa kalau saya bilang. Karena juri tahun berapa, saya juga sempat dijuri. Sampai detik ini pun masih jadi juri. Dan tokoh luar biasa. Dan salah satu tokoh yang nggak pernah marah. Sangat baik banget pokoknya. Dan saya selalu jadi bagian teman bareng. Kalau beliau sangat perhatian sekali sama teman-teman musisi yang lagi kesulitan. Biasanya pasti dia jemput saya untuk hadiah bareng. Terus kita pergi bareng-bareng. Sering banget saya berdua di jalan untuk menemuin, bantu-bantu bersama. Dan mas Benz sangat meluangkan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Terus kita berdua di jalan untuk menemukan.